Sonora FM Ya hari ini adalah hari pertama kita menempatkan kawan-kawan kita yang biasa berjualan di pasar pemabang Walaupun mungkin kawan-kawan kita ini sebenarnya bukanlah pedagang yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah untuk berdagang Tapi karena rasa kemanusiaan kita tidak ingin dalam arti di tengah bencana ini ada pedagang yang nanti tidak bisa beraktivitas Tidak bisa berjualan tidak bisa mendapatkan naka oleh karena itu kita sudah berkoordinasi dengan banyak pihak untuk menaruh mereka atau menempatkan mereka di jalan ya Dengan posisi tentu saja dengan berjarak jadi supaya ini kita lakukan pasar berjarak ini supaya penyebaran virus corona tidak dalam arti menyebar kemana-mana Mengingat ada beberapa kota pasar-pasarnya sudah ditutup karena penyebaran virus ini ternyata sudah sampai mengenai pedagang atau pedagang-pedagangnya sudah terindikasi COVID-19 Oleh karena itu langkah ini adalah langkah yang paling tepat yang kami rasa bisa kami lakukan sambil nanti pedagangnya kita akan data baik-baik Jadi misalnya dari 100 sekian pedagang yang saat ini berjualan ini kita sementara kita biarkan nanti mereka sampai jam 12 akan selesai Tapi kita akan mulai mendata mendatanya kalau memang pedagang ini tinggalnya di ilir barat 1 maka kita akan coba alihkan nanti bisa berdagang di ilir barat 1 saja Atau misalnya pedagangnya di Sako nanti kita alihkan supaya berdagang di Sako saja kita akan carikan tempat Tapi untuk sementara mereka kita akomodir ditaruh disini dulu Ini semua langkah yang kita ambil supaya penyebaran virus corona ini bisa betul-betul kita putus Tidak terjadi penumpukan massa jadi pasarnya atau pedagang-pedagangnya memang kita taruh berjarak Ini kan ingat jalan bu, ini kan ditutup sampai jam berapa dan nanti jalannya dialihkan kemana Iya, untuk sementara mereka kita taruh disini di tengah jalan dengan pertimbangan supaya berjarak Dan jalan ini terpaksa kita tutup sampai dengan jam 12 siang Kita sudah bekerja sama dengan Posek, dengan Disub untuk supaya nanti diatur mereka bisa kalau memang ada warga yang mau melihat jalan sini Bisa dialihkan ke jalan alternatif, nanti ditanyakan dengan Posek ya dengan Disub jalan-jalan mana yang nanti bisa dilalui warga Sebagaimana pengguna jalan seperti biasanya Oh iya, untuk sementara kita sudah menyiapkan tempat-tempat cuci tangan di beberapa tempat yang bisa digunakan oleh warga dan juga pedagang Yang kedua kita sudah mulai memperkenalkan kepada pedagang dan juga pembeli itu belanja daring Jadi dalam jaringan, jadi bagi mereka yang mau berniat untuk memenuhi kebutuhannya Sebenarnya tidak perlu datang ke pasar Tapi cukup misalnya belanja dalam arti belanja online Mereka ada kontak-kontak dengan pedagang yang brosurnya sudah kita siapkan Sehingga nanti pembeli bisa data, bisa mengontak para pedagang Mana-mana saja kebutuhan mereka Nanti kita bekerja sama juga dengan Grab atau OJOL ya Dan sebagainya, sehingga nanti mereka tidak mesti datang ke pasar Ini langkah-langkah yang bisa kita lakukan Jadi mulai dari kita menyiapkan tempat-tempat cuci tangan dan sebagainya Kedua kita memperkenalkan belanja online Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton